Selamat pagi semua. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana mengira menggunakan sefir tangan. Menggunakan jari jemari. Pada minggu yang lepas saya telah menunjukkan bagaimana kita mengira menggunakan sefir sembilan. Sembilan kali satu. Sembilan kali dua. Sembilan kali tiga. Sembilan kali empat. Sembilan kali lima. Sembilan kali enam. Sembilan kali tujuh. Sembilan kali lapan. Sembilan kali sembilan. Sembilan kali sepuluh. Oke. Saya harap semua telah menguasai sefir tangan tersebut. Pada hari ini saya akan mengajar ataupun menunjukkan cara-cara mengira menggunakan jari menggunakan sefir enam. Oke. Saya tunjukkan dulu penomboran jari. Sifir ini dipanggil sefir enam tali enam. Nama saja enam kali enam. Tapi dia akan makin meningkat sehingga sembilan kali sembilan. Oke. Jadi kita mulakan dengan sefir enam. enam. Tapi kita berkenalan dulu dengan jari. Pernomboran jari. Kalau minggu lepas saya tunjukkan sefir sembilan itu dikira dari kiri. Sehingga jari kanan. Tapi hari ini ada lain sikit yaitu menggunakan jari daripada ibu jari. Oke. Tangan kiri tangan kanan sipir enam darap enam nah itu muka dimanya saja. Oke. Kita tengok penjarian kita. Enam tujuh lapan sembilan sepuluh Biasa dengan yang minggu lepas yaitu jari tidak ditutup semua. Hanya jari berkenaan saja ditutup. Oke. Kita ulang semula. Kiri enam tujuh lapan sembilan sepuluh kanan enam tujuh lapan sembilan sepuluh Oke. Itu penjarian dia. Enam enam juga tujuh tujuh juga lapan lapan juga sembilan 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 juga sepuluh sepuluh juga Oke. Kenapa kita mengira bermula daripada enam dengan andayan bahwa sipir satu hingga sipir lima itu agak mudah untuk di hafal contoh lima darap lima 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 darap tiga lima belas empat darap empat enam belas tiga darap tiga sembilan senang kan? Jadi kita beranggapan sipir satu sampai sipir lima itu dikuasai oleh murid-murid ataupun anak-anak kita ataupun cucu-cucu kita Sekarang kita mula semula sipir enam enam tujuh lapan sembilan sepuluh enam tujuh lapan sembilan sepuluh Oke. Kita mesti biasakan dengan jari itu kita hafal ataupun kita ingat enam tujuh lapan sembilan sepuluh enam tujuh lapan sembilan sepuluh Oke. Kita mulakan dengan sipir yang paling rendah yaitu enam darab enam Enam Darab enam Berapakah jari yang ditutup? Ada dua Jari yang ditutup menghukili rumah puluh Jadi Enam darab enam Dari yang ditutup adalah dua jari bermana dua puluh Dan jari yang tinggal kita darabkan Empat Darab empat Berapa? Enam Belas Enam Belas Tambah dua puluh Berapa? Dari puluh Enam Baik. Kita teruskan Enam darab Tujuh Tujuh Oke Enam Darab Tujuh Yang kena tutup Ada tiga jari Maksud Rumah puluh Tiga Puluh Yang tinggal Empat Darab Tiga Kita Darabkan jari yang tinggal itu Jadi Yang kena tutup Tiga puluh Jari yang tinggal adalah Empat Darab Tiga Berapa? Dua Belas Dua belas Tambah Tiga puluh Empat Puluh Dua Bagus Jadi Enam Darab Tujuh Jawabannya Yalah Tiga puluh Tambah Empat Darab Tiga Dua belas Empat Puluh Dua Oke Dapat Sifir Enam Seterusnya Yalah Enam Darab Lapan Berapakah Jari Yang Ditutup Empat Jari Mau Pilih Rumah Puluh Maksud Jari Yang Anda Tutup Itu Adalah Empat Puluh Bagus Dan Jari Yang Tinggal Yalah Empat Darab Dua Lapan Empat Puluh Yang Anda Tutup Empat Puluh Darab Empat Darab Dua Lapan Jadi Empat Puluh Tambah Lapan Empat Puluh Lapan Oke Seterusnya Kita pergi Kepada Sifir Sembilan Darab Enam Darab Sembilan Maaf Enam Enam Tujuh Tujuh Lapan Sembilan Jadi Berapakah Jari Yang Ditutup Lima Jari Arteria Lima Puluh Yang tinggal Empat Darab Satu Empat Darab Satu Yalah Empat Jadi Kena tutup Lima Empat Empat Jawabannya Lima Puluh Empat Oke Enam Darab Sembilan Lima Puluh Empat Kita juga Boleh guna Sifir Sembilan Itu Yaitu Sembilan Darab Enam Enam Darab Sembilan Ataupun Sembilan Darab Enam Jawabannya Sama Saja Yaitu Lima Empat Jadi Sembilan Darab Enam Jadi Berapa Lima Puluh Empat Enam Darab Enam Tujuh Lapan Sembilan Pun Yang anda tutup Lima Puluh Yang di luar Empat Kelih Satu Empat Jadi Lima Puluh Empat Oke Dan Kalau mau juga Yang Sifir Enam Darab Sepuluh Enam Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Berapa jari yang anda tutup Enam Maksud Enam Puluh Yang tinggal Empat Darab Lima Tidak 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 Jari yang Terbuka Maksud Kosong Jari yang terbuka Empat Darab Kosong Kosong Jawabannya Jawabannya Jari yang anda tutup Enam Puluh Oke Dapat Tenang Sahaja Itu untuk Sifir Enam Sifir Enam Kita guna Jari Sahaja Jadi Kalau Anak-anak Kita tanya Pak Kita pun Mami Enam Darab Sembilan Enam Darab Tujuh Berapa Jadi Kita pun Ekshen Sikit Empat Puluh Dua Kita pun Lapan Darab Enam Berapa Empat Puluh Lapan Tak Lagi Tepat Kita penik Sangat Oke Jadi Menggunakan Jari Mudah Saja Kita boleh Menggunakan Setiap Masa Jadi Jagalah Jari Anda Jangan Sampai Ter Potong Tapi Hilang Jari Itu Saja Terima Kasih Semua Mari Kita Belajar Sifir Jari Ataupun Sifir Tangan Untuk Kita Gunakan Mengajar Anak-anak Kita Terima Kasih Sipir